haleluya shalom saudara yang dikasihi Tuhan selamat pagi salam damai sejahtera bagi setiap kita selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yaremia saudara pagi ini sebelum kita berdoa mari kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan kita buka di 2 Korintus 5 ayat 21 saudara perhatikan baik firman Tuhan firman Tuhan berpunyai demikian dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia yaitu Tuhan Yesus saudara kita dibenarkan oleh Allah saya ulangi dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah haleluya selanjutnya saudara kita baca Roma 5 ayat 18 dan 19 firman Tuhan berpunyai demikian sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang menjadi orang benar saya ulangi bagian terakhir saudara demikian pula oleh ketidaktaatan satu orang semua orang menjadi orang benar haleluya saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menepus kita dengan darahnya saudara dan saya adalah orang-orang benar kita menjadi orang benar saudara bukan karena apa yang telah kita lakukan namun karena apa yang telah Tuhan Yesus lakukan karena ketaatan Tuhan Yesus karena darahnya yang tercura di atas kayu salif bagi saudara dan saya firmannya pagi ini mengatakan demikian pula oleh ketidaktaatan satu orang yaitu Tuhan Yesus Kristus saudara semua orang menjadi orang benar yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa saudaraku menanggung penghukuman yang harusnya kita terima supaya di dalam Tuhan Yesus saudara dan saya dibenarkan dalam anugerah Bapak yang besar terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus saudaraku dengan menyadari status kita sebagai orang-orang benar karena anugerahnya maka seharusnya saudara seharusnya setiap pagi saudara dan saya bisa bangun dengan hati yang penuh sukacita dengan penuh pengharapan akan kasih dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita setiap hari saudara kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan karena anugerahnya maka kita tidak memulai hari-hari kita dengan hati yang bersedih dengan wajah yang murung dan pikiran yang negatif namun sebaliknya saudara hati kita penuh sukacita wajah kita memancarkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita pikiran kita positif kita memiliki antusias untuk menjalani hari yang baru yang Tuhan anugerahkan yang Tuhan berkati sebab kita tahu saudara bahwa kita ini adalah orang-orang yang menerima anugerahnya kita dibenarkan kita dikasihi oleh Bapak di surga wow saudaraku apapun yang hari ini saudara akan lakukan saya tahu semua kita memiliki tanggung jawab yang perlu kita selesaikan saudara saya mau mendorong setiap kita lakukanlah semuanya itu dengan sungguh dengan semangat harapkan kasih dan kebaikan Tuhan menyertai apapun yang kita lakukan percaya Tuhan begitu mengasihi kita saudara dan dia mau menyertai menuntun kita memelihara kehidupan kita sepanjang hari ini dan hari-hari seterusnya haleluya saudaraku sekali lagi saya mau katakan respon kita ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena anugerahnya kita akan bersuka cita saudara kita akan memuji Tuhan kita akan berdoa kita akan memandang kepada Dia kita akan menaikkan syukur kita kepadanya puji-pujian keluar dari mulut kita pengagungan kita naikkan kepadanya sebab kita tahu Dia Tuhan yang layak menerima semuanya haleluya mari kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal kasih yang besar terima kasih Bapak karena kasihmu yang besar engkau memberikan anakmu yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus mati bagi kami supaya setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal terima kasih Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Bapak yang baik pagi ini kami juga mengucap syukur untuk hari yang baru yang engkau anugerahkan bagi kami hari ini adalah hari yang engkau berkati hari ini adalah hari yang engkau jadikannya Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Bapak yang baik kami mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar biarlah Tuhan setiap hari kami menyadari bahwa kami ini adalah orang-orang yang dipenarkan sehingga setiap pagi ketika kami bangun hati kami penuh sukacita sebab kami tahu kasih setia rahmatmu selalu baru setiap pagi Tuhan kasih karuniamu cukup bagi setiap kami haleluya haleluya Bapak Mbak berdoa Tuhan diberkatilah setiap anak-anakmu yang sedang mengikuti doa pagi pada pagi hari ini Tuhan dimanapun mereka berada siapapun mereka yang memandang mengarahkan hati pikiran mereka kepada engkau Tuhan jamah setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus beri kekuatan baru Tuhan biar mengalir kasih kuasamu di dalam kehidupan mereka bekerja dengan ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus roh kudus bekerja dengan ajaib dalam kehidupan anak-anakmu ya Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi yang lemah Tuhan kuatkan bagi yang menghadapi masalah Tuhan pegang erat tangan anak-anakmu dan bawa setiap anak-anakmu alami kemenangan yang kau sediakan bagi mereka beri hikmat beri pengertian yang daripada engkau Tuhan untuk anak-anakmu mengerti apa yang harus mereka lakukan yang baik yang tepat yang berkenan di hadapanmu dalam nama Yesus Tuhan penyertaan pertolongan Tuhan dinyatakan secara ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi anak-anakmu yang menghadapi sakit-penyakit ya Tuhan sama berdoa Tuhan Yesus Kristus jamah setiap mereka yang sakit ya Tuhan setiap mereka yang sakit jamah beri kesempuhan beri kekuatan baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudaraku di siapapun saudara yang sedang sakit pada pagi hari ini arahkan pandangan saudara kepada Tuhan pegang bagian tubuh saudara yang sakit angkat tangan saudara kepada Tuhan secara pribadi saudara secara pribadi arahkan pandanganmu kepada Tuhan katakan kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus jamah tubuhku Tuhan Yesus katakan kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus jamah tubuhku dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebab kita mencatat saudara ketika Tuhan Yesus menjamah disana ada mujizat disana ada kejaiban disana ada kesempuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengar ya Bapak dengar ya Tuhan Yesus Kristus seruan anak-anakmu meminta jamahan tanganmu Tuhan Yesus jamah setiap tubuh mereka yang sakit biar kesembuhanmu mengalir biar ada mujizat terjadi keajaiban terjadi namamu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak terima kasih pagi hari ini Tuhan berdoa untuk setiap keluarga setiap pernikahan engkau berkati ada kerukunan ada damai sejahtera ada sukacita yang melimpah daripada engkau dalam nama Yesus Tuhan yang menghadapi konflik ya Tuhan Tuhan tolong Tuhan pulihkan Tuhan bekerja dengan ajaib namamu dipermuliakan dalam nama Yesus Tuhan diberkatilah orang-orang yang anak-anakmu kasih Tuhan setiap area kehidupan mereka kau bawa mereka lebih dekat kepada engkau masa depan mereka masa depan penuh pengharapan masa depan mereka masa depan yang gilang-gemilang di dalam Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak terima kasih kami serahkan setiap area dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari seterusnya ke dalam tangan Tuhan berkati berkati anak-anakmu sepanjang hari ini Bapak dimanapun mereka ada dan kemanapun mereka pergi biarlah kasih karunia anugrah penyertaan perlindunganmu yang sempurna ada atas hidup mereka mengikuti kehidupan mereka dimanapun mereka ada kemanapun mereka pergi terima kasih Tuhan terima kasih ini doa kami segala pujian hormat dan kemuliaan hanya bagi engkau saja hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudara kita sudah berdoa saudara ingat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita adalah orang-orang yang dipenarkan karena anugerahnya Tuhan Yesus mengorbankan dirinya supaya saudara dan saya boleh diselamatkan karena kasih Bapak yang besar bagi setiap kita haleluya menyadari akan hal itu saudara bahwa kita adalah orang-orang benar biar hati kita penuh sukacita hati kita penuh damai sejahtera kita menjalani hari-hari kita dengan semangat dengan antusias kita naikkan pujian kita naikkan syukur kita kepada Tuhan percaya hari-hari kita adalah hari-hari yang disertai dan diberkati Tuhan haleluya saudara dan saya dikasihi Tuhan anugerahnya ada atas kita penyertanya ada atas kita saya ucapkan selamat pagi selamat beraktifitas saudara Tuhan Yesus memberkati haleluya selamat menikmati